Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Kembali lagi ya di video saya Setelah sekitar satu bulan ini saya belum bikin video lagi Karena banyak kesibukan teman-teman Nah kali ini saya ada kesempatan untuk membuat video Dan video yang akan kita buat hari ini mengenai tutorial atau cara Live streaming menggunakan handphone Yang akan kita sambungkan audionya langsung ke mixer Nah ini adalah requestan dari penonton video saya sebelumnya teman-teman Jadi kita akan praktekkan hari ini Oke pertama-tama kalian siapkan mixer audio Bebas mau 2 channel, 4 channel, 8 channel dan seterusnya Meraknya juga bebas terserah Kemudian handphone Nah handphone ini relatif ya teman-teman Kalau kalian punya handphone dengan RAM minimal 4GB sampai 6GB ke atas Itu dia tidak perlu tambahan aplikasi namanya Open Camera Tapi apabila handphone kalian RAMnya cuma 2GB biasanya Dia tidak support kameranya teman-teman Jadi kalian harus tambahkan lagi aplikasi Nama aplikasinya Open Camera Nah kebetulan handphone yang saya gunakan disini RAMnya 6GB Jadi tidak perlu ada tambahan aplikasi Open Camera tadi Kemudian alat yang berikutnya kalian siapkan splitter seperti ini harganya 5000 dan sudah pernah saya sharing sebelumnya juga mengenai alat ini Terus tambahkan lagi kabel seperti ini RCA to TRS 3,5mm Nah nanti kita akan sambungkan dan praktekkan Nah selain kita mempraktekkan cara penyambungannya atau instalasinya Nanti kita akan sharing juga cara untuk pengaturan tonenya Sehingga menghasilkan suara yang kalian inginkan Apakah lebih berkarisma lebih gembas seperti penyiar radio Atau kalau lebih dominant mid atau lebih bright Jadi nanti kita akan praktekkan teman-teman Oke pertama-tama nyalakan mixernya tentu saja Oh ya sorry kita pasangkan micnya dulu Seperti biasa kita menggunakan colokan XLR ya Dan micnya mic dynamic Nah mic yang digunakan ini sebenarnya relatif teman-teman Bisa kalian gunakan mic dynamic Tapi apabila mixer kalian punya fitur namanya phantom power Bisa kalian menggunakan mic condenser ya Jadi disini terserah kalian Kalau kalian punya dynamic silahkan pakai mic dynamic Tapi kalau mau pakai mic condenser silahkan Asal syaratnya mixer kalian harus ada fitur phantom power Oke mix sudah dipasang sorry Kemudian berikutnya kita sambungkan saja ya langsung ya Kita menggunakan outputnya di rack saja Karena kita menggunakan RCA jadi kita menggunakan rack saja Atau rekam ya recording Nah ini colokan RCA nya kita pasang disini Kemudian ujungnya kita sambungkan ke splitter Di splitter ini kita sambungkan ke input mikrofon Jadi kalau gambar mikrofon ini adalah inputnya Sedangkan outputnya ini adalah gambar headset ya Oke Jadi output dari mixer melalui rack Dimasukkan ke input handphone yang sudah disambungkan ke splitter Dan dicolokkan pada gambar mikrofon ini ya teman-teman ya Oke sudah disambungkan Dan langsung kita masuk ke handphone Dan nyalakan kameranya Sesimpel itu teman-teman Sederhana sekali Dan kalian bisa live streaming menggunakan kamera bawaan handphone kalian Apabila sudah langsung support Nah kalau suaranya tidak ke detect Berarti handphone kalian kameranya tidak support teman-teman Artinya kalian harus download lagi aplikasi open camera Oke Oke audionya langsung saya pindahkan saja ke live streaming teman-teman ya Nah seperti ini hasilnya teman-teman ya Live streaming ya Menggunakan mixer ya Nah coba saya videokan ya Nah ini dari mixer ya Saya menggunakan rack atau rekam RCA Masuk ke input handphone menggunakan splitter Dengan gambar mikrofon Nah seperti ini teman-teman Oke Kemudian biasanya saya tambahkan lagi dengan Pop filter teman-teman atau busa ya Untuk menghindari atau mencegah suara puff-puff dan suara napas saya Masuk ke dalam saat live streaming Jadi saya tambahkan dengan busa Oke kemudian kita masuk ke settingan yang saya maksud tadi Ada tiga jenis karakter suara yang bisa Anda pertimbangkan Sorry Saat live streaming Agar suara yang dihasilkan lebih berkualitas Pertama karakter suara ngebas Atau berkarisma ya Kemudian yang kedua suara Public speaker atau penye radio Dominant mid Kemudian yang terakhir Karakter High Atau untuk vokal ya Jadi ada bass Ada mid Dan ada high Tiga karakter Oke pertama-tama kita masuk ke settingan Dominant bass dulu Atau suara lebih berkarisma Pertama-tama saya setting high Di jam 1 seperti ini Kemudian mid saya taruh di jam 3 Seperti ini Saya pertahankan di jam 3 untuk media Karena saya masih butuh Kejelasan artikulasi ya Karena yang kita tahu Yang kita Atau saya pernah share sebelumnya Bahwa mid ini adalah body vocal teman-teman Jadi dia memperjelas suara Kalau kita menambahkan mid Kemudian low-nya Karena kita mau lebih dominan bass Atau lebih berkarisma Kita maksimalkan sampai jam 5 Atau jam 3 saja Seperti ini Kalau jam 3 sudah dirasa cukup Cukup ngebass atau dominan low Berarti tidak usah naikkan Tapi kalau misalnya dirasa kurang Bisa kalian tambahkan saja Seperti itu ya Ini untuk suara dominan low Atau bass Suara berkarisma Kemudian yang kedua Suara lebih Artikulasinya lebih jelas Biasanya digunakan oleh public speaker Dan penyiar radio teman-teman Nah settingannya seperti apa Seperti ini Biasanya saya hike Maksimal jam 3 Kemudian mid Maksimal jam 5 Atau saya mentok Karena dia butuh artikulasi Yang lebih jelas Untuk penyiar radio Atau public speaker Biasanya mid-nya dimaksimalkan Sebagai body vocal Dan terakhir low Kita turunkan sampai jam 11 Nah ini untuk karakter Dominan mid ya Atau public speaker Kemudian yang terakhir Karakter vokal Atau penyanyi Biasa digunakan untuk karaoke juga Nah biasanya Hike Maksimal jam 5 Kenapa Hike maksimal jam 5 Karena biasanya untuk vokalis itu Dominan frekuensi tinggi teman-teman Jadi kita maksimalkan untuk Hike-nya Kemudian mid Mid kita taruh jam 3 Kenapa Biar dia tidak bertabrakan dengan hike Kalau di mixer 3 tone Seperti ini Mid ini Biasanya sudah disertakan Dengan frekuensi tinggi teman-teman Ya antara Mid dan hike ini Ada frekuensi tinggi juga Di mid-nya sedikit ya Jadi kita taruh di jam 3 saja Biar dia tidak bertabrakan dengan hike Yang atas ini Kemudian low-nya Tetap di jam 11 Seperti ini Nah ini untuk Karakter vokal Nah biasanya untuk vokal Kita tambahkan efek Cheek Cheek low Berhubung cuma ada Repeat, Delay, dan Eho Di sini Jadi kalian kalau punya mixer Dan punya Efek eksternal Silahkan tambahkan Atau kalau juga ya Misalnya mixer kalian Merek-merek Ashley Sekarang sudah ada di SP ya Sudah disertakan dengan Efek Reverb Dan Hal ya Jadi tidak 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 selalu mengandalkan Efek Eho Repeat dan Delay Karena ini Menurut saya kurang maksimal ya Untuk vokal teman-teman Repeat dan Delay Oke itu Untuk settingan Untuk karakter suara Kemudian Apalagi yang bisa kita Explore Saat live streaming Menggunakan mixer Kalian bisa Tambahkan lagi Suara musik Teman-teman Atau back song ya Nah alat yang Saya gunakan disini RCA Seperti ini 2 outs 3,5 mm Berhubung Disini MP3 nya Ada RCA Jadi saya menggunakan RCA ya Kalian juga bisa Menggunakan Line ini ya Untuk mic ya Atau instrument Sorry Nah biasanya Settingannya disini Federnya disini Nah berhubung Sorry Berhubung saya punya RCA Dan disini juga ada MP3 nya menggunakan RCA Jadi saya menggunakan RCA saja Oke saya colokan Kemudian Kemudian ujungnya Yang aux ini Ya Yang aux ini Saya masukkan ke handphone Sebentar saya Taruh dulu mic ya Seperti ini Seperti ini teman teman Tinggal kalian play saja Sambil berbicara Kalau terlalu keras Kalian bisa turunkan MP3 nya Volumenya Katuknya Atau bisa juga Volume Handphone nya Kalian turunkan Sesuaikan dengan Suara Vokal kalian Atau suara Dari mic Agar tidak Kebanting suara Teman teman ya Oh bentar Saya turunkan dulu Efek eho nya Nah seperti ini Teman teman ya Berbicara Sambil diiringi Dengan suara musik Nah kalau kurang keras Kalian tinggal Tambahkan saja Terlalu keras Turunkan Nah seperti ini Kira kira teman teman ya Nah ini Menggunakan RCA Sama seperti tadi Bedanya tadi Menggunakan splitter Kalau ini langsung Masuk ke handphone saja Karena kita cuma Butuh MP3 nya saja Seperti itu teman teman ya Saya rasa sudah jelas ya Jadi Live streaming Menggunakan mixer Dengan handphone Terus disertakan juga Dengan suara Back song atau musik ya Nah seperti ini hasilnya Pertama Kalian Sambungkan dulu Untuk live streaming Handphone Dari rack Atau rekam Masuk ke Handphone Menggunakan splitter Kemudian untuk suara musik Saya ambil dari MP3 Menggunakan RCA Masuk ke handphone Menggunakan Aux 3.5mm Atau juga Untuk musik Bisa masuk lewat Line instrument Di sini teman teman Terserah kalian Kalian punya Colokan atau jack Yang seperti apa Oke Saya rasa cukup jelas Dan Oh iya Saya lupa Mengucapkan teman teman Untuk kalian yang beragama islam Atau muslim Selamat menunaikan ibadah puasa Silahkan like Subscribe Dan komen Jika ada sesuatu Yang belum jelas Atau kurang jelas Sebisa mungkin Kita akan menjelaskan Oke Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton